When they're down, when they are tested, they find a way to do it. Timnas Belgia datang ke Piala Dunia 2022 dengan status unggulan. Mereka adalah tim peringkat 2 FIFA dan juara 3 Piala Dunia 2018. Dengan sisa-sisa generasi emas seperti Kevin De Bruyne, Eden Hazard, hingga Thibaut Courtois yang masih mengisi squad, Belgia kembali mencoba membuktikan diri. Sayangnya yang terjadi kemudian justru sebaliknya, The Road to the Wives yang diprediksi bisa lolos dari babak grup justru terhenti secara memalukan. Imbang 0-0 kontra Kroasia di laga terakhir grup F membuat posisi mereka terhenti di peringkat 3 dengan koleksi 4 poin. Hasil itu membuat Belgia tersingkir dini dari Piala Dunia 2022. Sebagai bayaran atas hasil memalukan tersebut, Roberto Martinez meletakkan jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Belgia. Keputusan itu pun mengakhiri 6 tahun pengabdian Roberto Martinez yang gagal menghadirkan satu pun trofi internasional. Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia tak mau membuang waktu. Mereka bergerak cepat untuk mencari pelatih baru. Namun, cara mereka mendapat nahkoda baru untuk Kevin De Bruyne dan kolega sangatlah tidak biasa. Tak seperti negara lain, Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia tak serta-merta langsung menunjuk pelatih anyar. Layaknya sebuah perusahaan, Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia membuka lowongan pekerjaan dan melakukan proses seleksi untuk mengisi posisi pelatih kepala Timnasional Belgia. Locker tersebut mereka iklankan secara daring pada situs resmi RBFA. Tak hanya pelatih kepala yang dicari setan merah, tetapi juga direktur olahraga elit. Dalam pernyataan resminya, RBFA menyebut beberapa kriteria pelatih yang mereka cari. Pertama, tahu bagaimana caranya menang. Kedua, ambisius dan punya pengalaman internasional. Ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan teknis sepak bola, serta memiliki kepribadian yang baik. Keempat, seorang serial winner dengan pengalaman melatih pemain-pemain top. Kelima, tahu bagaimana menciptakan tim yang kompak dan mengintegrasikan pemain muda. Dan keenam, seorang ahli taktis yang mendukung pilihannya dengan data, teknologi, dan parameter objektif, serta memanfaatkan keahlian dan struktur olahraga RBFA. Lowongan tersebut dibuka sejak 13 Desember 2022, dan ditutup pada 10 Januari 2023. Setelah para calon pelatih mengirim surat lamaran dan CV mereka, proses seleksi kemudian dilakukan oleh satuan tugas yang terdiri dari CEO RBFA Peter Bossart, dan Direktur Operasional Sepak Bola Yelish Krellstreet, Direktur RBFA Sven Hakis, dan Pierre Lough, serta Presiden Klub Bruch Bart Verheij. Tidak ada informasi konkret soal siapa saja pelatih yang mendaftar lowongan tersebut. Hingga akhirnya, pada 8 Februari 2023, Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia secara resmi mengumumkan Domenico Tedesco sebagai pelatih baru The Road to Dwyveals. Pelatih berusia 37 tahun itu menandatangani kontrak selama 18 bulan hingga Euro 2024. Dalam konferensi pers pertamanya, Tedesco yang tengah menganggur sejak dipecat RB Leipzig pada September 2022, menjelaskan bagaimana prosesnya melamar hingga mendapat pekerjaan sebagai pelatih anyar timnas Belgia. Saya sedang menunggu saat ada janji dengan Dr. Gigi, dan melihat berita bahwa Roberto Martinez akan meninggalkan jabatannya. Saya menghubungi agen saya untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ini. Saya diberitahu bahwa hal itu akan menjadi rumit karena kurangnya pengalaman saya di level internasional. Namun pada akhirnya, proses berjalan dengan sendirinya. Seperti yang disampaikan sendiri oleh Tedesco, pengalamannya di level internasional jadi kekurangannya. Jika menilih kembali enam kriteria yang ditentukan RBFA, Tedesco tidak memenuhi dua syarat. Selain pengalaman internasional, pelatih muda yang mengantongi paspor Italia dan Jerman tersebut juga bukanlah seorang serial winner. Lalu, rekam jejak apa yang membuat RBFA menjatuhkan pilihannya kepada Domenico Tedesco? Mari kita bedah satu persatu. Domenico Tedesco adalah orang Italia Tulen. Tetapi sejak umur dua tahun, ia sudah dibawa kedua orang tuanya merantau ke Jerman. Sejak saat itu, ia tumbuh besar di sana hingga mendapat keluarga negaraan Jerman. Seperti kebanyakan pelatih lainnya, Tedesco tidak tergolong pemain yang sukses. Bahkan, sebetulnya ia bukanlah mantan pemain pro. Namun, perjalanan karirnya sebagai pelatih terbilang tidak biasa. Pada awalnya, Tedesco terjun ke dunia sepak bola di waktu luangnya bersekolah. Ia bermain sebagai striker di klub-klub yang berlaga di Kreisliga dan Landesliga. Liga distrik dan Liga negara bagian yang menempati posisi terbawah dalam piramida sepak bola Jerman. Namun, karirnya sebagai pemain sangatlah singgap. Saat berusia 20 tahun, Tedesco mendapat lisensi pelatih pertamanya saat membela ISVH World. Di klub itu pula, ia ditunjuk sebagai pelatih tim U9. Pada musim panas 2008, Tedesco pindah ke Stuttgart dan bekerja di Departemen Pemuda sebagai asisten pelatih Thomas Schneider. Ia kemudian menjadi asisten pelatih dan pelatih kepala di tim U17 Stuttgart. Pada musim panas 2015, ia pindah ke tim Uda Hoffenheim dan menangani tim U19 hingga mundur pada Maret 2017 saat dirinya ditunjuk sebagai pelatih klub divisi 2, Ers Gebirge Aoi. Saat itu usia Tedesco masih 32 tahun. Menjadi pelatih Ers Gebirge Aoi menjadi awal dari karirnya sebagai pelatih sepak bola di level profesional. Selain itu, Tedesco menangani Schalke Nulvie, Spartak Moskow, dan RB Leipzig sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih tim Nas Belgia. Sepanjang karir profesionalnya, prestasi terbaik Tedesco adalah mengantar RB Leipzig menjuarai di FB Pokal musim lalu. Fakta inilah yang membuat dirinya tak jauh beda dengan sosok Roberto Martinez yang menjuarai FA Cup bersama Wigan Athletic sebelum menukangi Belgia. Fakta itu pula yang seharusnya membuat Tedesco tidak memenuhi kriteria sebagai serial winner. Namun sebagai pelatih muda, Domenico Tedesco memang terbilang berpengalaman. Meskipun pengalaman tersebut sebatas di level klub, bukan di level internasional. Saat masih menangani Schalke, Tedesco berhasil mengantar The Royal Blues menjadi runner-up Bundesliga di musim debutnya. Pencapaian serupa juga ia rai saat mengantar Spartak Moskow finish di posisi kedua Liga Rusia di musim 2020-2021. Saat menangani RB Leipzig, Tedesco juga sebetulnya lumayan bagus. Ia berhasil menyelamatkan Leipzig, membawa klub tersebut mencapai semifinal Liga Eropa. Finish di peringkat 4 Bundesliga dan meraih tiket Liga Champions musim 2022-2023, serta menjuarai DFB Pokal. Sayangnya hasil buruk di awal musim 2022-2023 membuatnya dipecat. Dari rekam jejaknya sebagai pelatih profesional, penunjukan Domenico Tedesco sebagai pelatih timnas Belgia memang patut dipertanyakan. Namun jika boleh menebak, salah satu poin yang membuat Satgas RBFA kepincut memilih Domenico Tedesco adalah karena CV-nya yang memikat. Menilik rekam jejaknya, Tedesco memang bukan serial winner, tetapi ia adalah pelatih muda berbakat non-ambisius. Setelah menyelesaikan sekolah vokasi, meraih gelar sarjana teknik industri, dan mendapat gelar master di bidang manajemen inovasi. Domenico Tedesco yang sudah nyambi kerja sebagai pelatih tim muda di beberapa klub Jerman, melanjutkan pendidikannya ke Hennes-Weisweiler Akademi, sekolah pelatih sepak bola terbaik di Jerman. Tedesco adalah lulusan terbaik Hennes-Weisweiler Akademi Angkatan 2016, sekelas dengan Juliane Gelsmann. Secara karir, Juliane Gelsmann saat ini jelas, lebih sukses dari Domenico Tedesco. Namun sebagai pelatih muda Jerman, keduanya punya kemiripan. Tedesco juga memakai data dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengamatan dan meramu taktik. Soal taktik, Tedesco adalah tipikal pelatih yang mengusung taktik menyerang dengan akurasi penguasaan bola dan umpan yang tinggi. Satu hal yang sangat disukai Belgia. Formasi dasar yang diusung Tedesco adalah 3-4-3. Tiga pemain paling depan yang dipilih Tedesco adalah pemain yang memiliki fleksibilitas untuk mengubah formasi dari satu pemain nomor 10 plus dua penyerang menjadi dua pemain nomor 10 plus satu penyerang atau sebaliknya. Rotasi tersebut akan terjadi sesuai dengan pergerakan bola. Dua penyerang bisa melebar untuk mengeksploitasi half space hingga sisi sayap atau turun ke belakang untuk menjaga sirkulasi bola. Sementara dalam membangun serangan dan bertahan, formasi 3 plus 4 jadi kuncinya. Dua wingback bertugas menjaga kelebaran lapangan. Ia akan mundur saat bertahan dan maju saat menyerang. Sementara 3 back akan dibantu dua gelandang poros yang bermain di area sempit di depan mereka. Tujuannya agar memudahkan tim dalam mengalirkan bola dan menambah opsi penerimaan umpan. Struktur ini sesuai dengan ketersediaan talenta di Belgia yang memang lebih banyak pemain bintang berposisi menyerang ketimbang bertahan. Struktur formasi tersebut juga tak jauh beda dengan Roberto Martinez atau malah sedikit lebih solid, sehingga seharusnya adaptasi pemain tak akan memakan waktu yang lama. Rekam jejaknya menangani tim muda Stuttgart dan Hoffenheim juga sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan timnas Belgia. Saat ini, Belgia tengah berada dalam masa transisi dari generasi emas tua ke generasi emas muda. Sejauh ini, Tedesco juga tak punya rekam jejak buruk ketika berhadapan dengan pemain top atau pemain senior. Namun, tantangan berat tetap menanti dirinya. Ego. Baik ego timnas ataupun ego pemain Belgia yang dituntut juara bakal jadi tantangan terberatnya. Selain itu, hanya diberi kontrak selama 18 bulan hingga gelaran Euro 2024 adalah bukti kalau Domenico Tedesco tetap harus membuktikan dirinya. Jadi, apakah Domenico Tedesco merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Belgia saat ini? Jawaban tersebut bakal kita dapat di akhir gelaran Euro 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!